Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sebuah pembelajar sekalian kita belajar lagi tentang kurikulum merdeka Kita sudah sampai pada pembakasan struktur kurikulum merdeka Oke kita ingat kembali tentang kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Dalam hal ini adalah kemendikbud restek Di mana kerangka dasar ini ada 3 komponen yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen Nah untuk capaian pembelajaran sudah saya bahas di video saya terdahulu video kedua Nah sekarang kita akan membahas struktur kurikulum merdeka Bagaimana kah strukturnya, bagaimana kah apakah ada perbedaan dengan kurikulum 2013 Struktur kurikulum ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Garis Mering M Garis Mering 2022 Tentang perdomaan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran Dibedakan strukturnya antara PAUD dan DIGDAS DIGMAN Pertama kita bahas dulu tentang struktur kurikulum PAUD Di pembelajaran dibedakan menjadi dua yaitu ada yang namanya kegiatan pembelajaran intrakurikuler Dan ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Nah bagaimana alokasi berapa persen untuk intrakurikuler Berapa persen untuk penguatan profil pelajar Pancasila Ini tidak diatur persentasinya tergantung gurunya masing-masing Nah alokasi waktunya untuk PAUD umur 3-4 tahun itu hanya 360 menit per minggu Kemudian kalau PAUD umur usia 5-6 tahun itu 900 menit per minggu Tentu ini kalau dibandingkan dengan SD, SMP, SMA tentu ini tidak terlalu padat ya materinya atau jamnya Kalau dibagi misalkan 30 menit paling hanya ketemu beberapa jam per minggu Nah ruang lingkup materi atau CP atau capen pembelajaran Ini sudah saya singgung di video terdahulu Ada tiga ruang lingkup yaitu yang diajarkan ada nilai agama dan budi pekerti Kemudian jati diri dan literasi Nah sekarang masuk ke Apa namanya struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah Sebelumnya kita ingat kembali tentang fase ya Kalau PAUD tidak ada fase Tapi kalau dikdasmen itu ada fase Ya fase A sampai dengan fase F Di mana fase A ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 Fase B kelas 3, 4 Fase C, 5, 6 Fase D, 7, 8, 9, SMP Fase E, 10 Fase F adalah kelas 11, 12 Jadi satu fase ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun Yang SMA ini satu fase hanya 1 tahun Nah berikutnya kita masuk ke struktur kurikulum SD atau MI Di sini ada perbedaan dengan kurikulum 2013 Di mana alokasi waktu kalau kurikulum 13 tidak ada yang namanya alokasi untuk proyek Tetapi untuk kurikulum yang sekarang kurikulum medeka untuk SD, MI ini ada alokasi untuk intrakurikuler Dan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kalau kita hitung kurang lebih 25% ya Misalkan kalau pendidikan agama Islam ini 108 Ini untuk alokasi per tahun Kemudian kalau dikonversi menjadi jam adalah 3 jam per minggu Di mana 1 JP sama dengan 350 menit ya Kemudian untuk proyeknya adalah 36 JP untuk 1 tahun ya Ini kalau dikonversikan ini sekitar 1 JP gitu ya Totalnya 144 JP per tahun Kalau di total ya konversikan ini menjadi 4 JP per minggu 3 JP nya untuk intrakurikuler 1 JP nya per minggu Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian yang berbeda adalah nomenklatur Kalau yang dulu itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN Sekarang berubah nama menjadi pendidikan Pancasila Ini sekedar nama saja berubah pendidikan Pancasila Namun setelah saya baca di dalamnya itu juga ada kewarganegaraan Cuma nomenklaturnya namanya berubah menjadi pendidikan Pancasila Nah ini perbedaannya ya Berikutnya untuk SD Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu digabung Tidak dipisah menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial Kalau disingkat IPAS Kemudian juga ada seni dan budaya Ini kalau ini tidak berbeda dengan kurikulum 2013 Nah yang berbeda adalah ada muatan bahasa Inggris Tetapi ini sifatnya pilihan Pilihan ini tergantung kesiapan sekolah Boleh ada, boleh tidak Tidak, kalau pun ada ini nanti bisa menjadi mata pelajaran tersendiri Atau bisa tergabung dengan mata pelajaran lain Atau nanti diajarkan melalui kegiatan ekstra kurikuler Jadi tergantung kesiapan sekolah Jadi ini perbedaannya Ada mata pelajaran IPAS Yang merupakan gabungan mata pelajaran IPAS dan IPS Dan ada mata pelajaran pilihan bahasa Inggris Yang perlu diperhatikan bahwa untuk kurikulum 2013 ini Eh kurikulum Merdeka ini Tidak lagi menggunakan pendekatan tematik Kembali ke pola lama Tetapi menekankan pada literasi Baik literasi baca tulis Maupun literasi numerik Dan literasi-literasi yang lain Masuk ke struktur kurikulum kelas 10 SMA Karismering MA Nah untuk SMP sengaja tidak saya bahas Karena tidak ada perubahan yang signifikan Maka tidak perlu saya bahas ya Kita masuk ke SMA saja ya Di sini ada beberapa perbedaan ya Perhatikan yang kelas 10 ini ya Ini untuk mata pelajaran fisika Kimia, biologi digabung menjadi ilmu pengetahuan alam Kemudian yang IPS juga digabung Menjadi ilmu pengetahuan sosial Yang terdiri dari 4 mapel Yaitu Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, dan Geografi Kalau IPA ada 3 mapel Yaitu Kimia, Biologi, dan Fisika Kalau kurikulum 2013 ini dipisah Tapi untuk kurikulum Merdeka ini digabung menjadi satu Namun nanti dalam pembelajaran Itu pelaksanaannya boleh juga secara terpadu Boleh juga secara terpisah Tergantung sekolah Kemudian yang beda lagi adalah Seni dan prakarya Jadi tidak ada lagi mata pelajaran prakarya Tapi digabung menjadi seni dan prakarya Itu pun prakarya di sini Tidak harus dipilih oleh sesuah Tidak harus diadakan oleh sekolah Karena di sini seni dan prakarya nanti ini dipilih salah satu Seni musik boleh, seni rupa boleh, teater boleh Prakarya juga boleh Salah satu boleh atau salah dua juga boleh Minimal satu harus disediakan oleh sekolah Misalkan kalau dua ya seni-seni musik sama seni rupa juga boleh Atau teater sama prakarya misalkan juga boleh Jadi ada kemungkinan prakarya ini tidak diajarkan Karena merupakan pilihan Dari empat macam sub mata pelajaran yang ada Ini perbedaannya dengan kurikulum 2013 Dimana prakarya merupakan mata pelajaran wajib Nah yang perlu diketahui juga Mata pelajaran informatika Sekarang menjadi mata pelajaran wajib bukan pilihan Nah kalau K13 itu pernah hilang Tetapi kemudian muncul menjadi pilihan Nah kemudian untuk fase F sekarang Fase F ini kelas 11 sampai 2 12 ada ketentuan Untuk fase F ini mulai penjurusan Jadi kelas 10 Ini belum dilakukan penjurusan Atau peminatan Apapun lah namanya Yang mungkin kurikulum merdeka bukan itu Namanya jelas tidak ada penjurusan kelas 10 Mulai ada penjurusan di kelas 11 fase F Disini ada 5 kelompok ya Ada 5 kelompok Kalau kurikulum 2006 itu namanya program atau jurusan Kurikulum 2013 namanya peminatan Kurikulum merdeka namanya kelompok mata pelajaran Ada 5 kelompok Ada kelompok mata pelajaran umum Ya kayak bahasa Indonesia Kemudian agama Pancasila Seni budaya Seni dan prakarya Itu masuk kelompok mata pelajaran umum Kemudian yang B adalah kelompok mata pelajaran MIPA MIPA ini ada 4 Ya matematika, fisika, biologi, kimia Kemudian kelompok IPS Ini juga ada 3 Ada 4 ya Ada 4 Sosiologi, ekonomi Dan lain sebagainya Kemudian kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya Yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya Nah disini anak sekolah Itu harus memenuhi kaedah atau ketentuan yang ditetapkan dalam struktur ini ya Untuk kelompok yang sejumlah 5 ini ya Ada ketentuan ya Setiap peserta wajib mengikuti A seluruh mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran umum Jadi kalau umumnya tidak satu pun Tidak ada satu pun yang tidak diikuti Semua harus diikuti Nah kemudian sekolah wajib menyediakan minimal 3 kelompok mata pelajaran Misalkan kelompok umum, kelompok MIPA, kelompok IPS Tidak boleh misalkan hanya kelompok umum sama kelompok IPA Karena minimal sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran Kemudian ketentuan lain bahwa Memilih, siswa memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran Jadi anak-anak itu harus memilih 2 kelompok Tidak boleh hanya memilih misalkan kelompok MIPA saja Tidak boleh hanya memilih kelompok IPS saja Tidak boleh hanya memilih bahasa dan budaya saja Tetapi harus minimal 2 kelompok Sebenarnya ini mirip-mirip saja dengan kurikulum 2013 Dimana konsepnya disana ada peminatan dan lintas Minat cuma terminologinya berbeda Kemudian ada ketentuan Minimal Maksimal mata pelajaran yang diambil Satu kelompok mata pelajaran maksimal itu ada 3 mata pelajaran Ini agak beda dengan kurikulum Kurikulum 2013 ya Misalkan kalau dulu anak itu masuk dominannya dari kelompok MIPA Maka MIPA itu 4-4nya boleh diambil Misalkan matematika, fisika, kimia, biologi boleh diambil Nah 1 diambil dari lintas minat Nah sekarang ini maksimal 3 mata pelajaran Misalkan kalau kelompok MIPA Tidak boleh 4, misalkan 4 itu salah satu harus ditinggal Misalkan dia yang ditinggal adalah fisika Atau yang ditinggal adalah kimia Atau yang ditinggal adalah biologi Karena disini ketentuannya minimal ada Maksimal adalah 3 mata pelajaran di satu kelompok Ketika memilih 3 maka nanti 2 atau 1 diambil dari kelompok yang lain Misalkan mengambil fisika, biologi, kimia, matematika tidak Kemudian yang lainnya adalah mengambil sosiologi sama ekonomi Misalkan atau 1 saya juga boleh Karena disini boleh memilih 4, boleh memilih 5 Kalau 4 berarti 3 sama 1 Kalau 5 berarti 3 sama 2 Atau boleh juga 2 sama 2 Karena maksimal 3 Nah ini perbedaannya Nah ada juga perbedaannya di kelas 10 Ini mata pelajaran tadi ya Oh disini saya bakas Bahwa kelompok Kelas 10 fisika, kimia, biologi digabung menjadi satu Kelompok mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi Dijadikan satu Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!